Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perekonomian dua sektor Perekonomian dua sektor ini interaksi antara pelaku ekonomi dengan asumsi Bahwa dalam perekonomian tersebut hanya ada dua pelaku ekonomi Yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan Jadi untuk tidak ada pelibatan internasional ya disini Pendapatan sektor rumah tangga itu sama dengan pengeluaran konsumsi Atau simbolnya Y ya pendapatan sama dengan C Berikut model perekonomian dua sektor Disini ada rumah tangga Ada perusahaan Ada aliran satu Pasar faktor Dan aliran dua pasar produksi Disini pihak rumah tangga menyediakan faktor produksi Berupa tenaga kerja, modal, lahan atau aset dan keberusahaan yang digunakan oleh perusahaan Terus sektor rumah tangga mendapatkan uang ya Berupa dari upah dan gaji, bunga, sewa dan keuntungan Berikutnya di aliran kedua Sektor rumah tangga ini adanya pengeluaran rumah tangga Disini ada pengurumah tangga Terus memperore barang dan jasa dari perusahaan ini Seperti itu Ya, oke Nah, ini keterangan lebih lengkapnya Disini ya Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi atau input kepada sektor perusahaan Mulai pasar input Hasil menawarkan untuk input kepada sektor perusahaan Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan yang berupa uang Berikutnya yang ketiga Pendapatan bagi sektor rumah tangga akan digunakan untuk membeli output yang dihasilkan oleh sektor perusahaan Disebut dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga Yang keempat Hasil menjual output kepada sektor rumah tangga Sektor perusahaan memperoleh pendapatan berupa uang sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga Berikutnya hubungan antara konsumsi dan pendapatan Pada pendapatan yang rendah rumah tangga akan mengambil tabungan Sedangkan pendapatan yang tinggi rumah tangga akan mengabung Kenaikan pendapatan ini akan menaikan pengeluaran konsumsi Nah, pendapatan seorang tangga Kalau ya sama dengan pengeluaran konsumsi Seperti tadi di awal dijelaskan Ya sama dengan C Nah, pada Kondisi modern ya Hubungan antara konsumsi pendapatan dan tabungan Pada kondisi sektor yang modern Itu untuk jaga-jaga dari sektor rumah tangga Pendapatan yang diperoleh sektor rumah tangga ini digunakan sebagian untuk pengeluaran konsumsi Dan sebagian untuk pengeluaran tabungan Jadi tabungan ini untuk jaga-jaga Misal untuk nanti suatu saat ada Anggota keluarga yang sakit dan sebagainya Kan ada tabungan kan Tidak perlu meminjam ya Kalau mempunyai tabungan Sehingga Persamaannya Y sama dengan C ditambah tabungan Pengalokasian sebagian pendapatan untuk pengeluaran tabungan dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama Menyimpan uang tunai di rumah Ya Atau opportunity cost of holding money Yang kedua Disimpan di lembaga keuangan ya Jadi Di simpan lembaga keuangan Ini disalurkan kepada pelaku ekonomi Disimpan ya Terus Oleh pelaku ekonomi atau sekit perusahaan ini Yang membutuhkan anak Digunakan untuk kegiatan investasi Nah ini berikut lengkapnya ya Seperti ini Untuk alirannya Di dalam alirannya ini seperti ini Disini rumah tangga Misal Nabung ya Di Bank atau lembaga keuangan Uangnya ditabung Terus Pendapatan bunga Ya rumah tangga itu Pendapatan bunga dari Bank atau lembaga keuangan Berikutnya Penanam modal Ini meneminjam ya Minjam Atau kredit dari bank Terus Pendapatan modal ini Bunga Plus cicilan hutang Ya ini yang diberikan ke Bank atau lembaga keuangan Hubungannya dengan perusahaan Jadi pendapatan modal Ini menginvestasi Ke perusahaan Terus Kembaliannya Ada kembalian dari Berupa Dari Kesepakatan Investasi itu Berikutnya ada Kecondongan Mengkonsumsi Kecondongan Mengkonsumsi Marginal Atau Biasanya MPC Marginal Propensity To Consume Adalah perbandingan Antara pertambahan Konsumsi Delta C Yang dilakukan Dengan pertambahan Pendapatan Disposible Atau pendapatan Yang siap Dibelanjakan Delta YD Ini kurang D Rumusnya MPC Sama dengan Delta C Per Delta YD Berikutnya ada Kecondongan Mengkonsumsi Rata-rata Average Propensity To Consume Adalah Perbandingan Antara tingkat Konsumsi C Dengan tingkat Pendapatan Disposible Ketika Konsumsi tersebut Dilakukan Rumusnya APC Sama dengan C Per YD Ya Oke Kalau ini Perubahan C berarti Akhir dikurangi Awal Konsumsi Akhir dikurangi Konsumsi Awal Delta YD Pendapatan Akhir Dikurangi Pendapatan Awal Pendapatan Dua Dikurangi Pendapatan Satu Kesatu Konsumsi Kedua Dikurangi Konsumsi Kesatu Berikutnya Ini Ada tabel Ada Kecondongan Mengkonsumsi Disini ada YD Ada C Ada MPC Ada APC Nah Ini YD Contoh Yang Satu MPC Tetap Nah Disini YD 200 Yang pertama Konsumsinya 300 Belum Ada MPC APC Sudah Ada Karena APC Itu C Per YD 1,5 Berikutnya Untuk Pendapatan Yang Kedua YD Kedua 400 Konsuminya 450 Nah Disini Berarti 450 Dikurangi 300 Berarti 150 400 Dikurangi 200 200 Jadi 150 1000 Dibagi 200 1000 Sama dengan 0,75 Berikutnya Juga Sama 600 Dikurangi 400 200 600 Dikurangi 450 Jadi 90 Per 200 Sama Dengan 0,75 Berikutnya Contoh Yang kedua MPC Makin Kecil Disini Ada Untuk YD Tetap Namun Konsumsinya Berbeda Berbeda Konsumsi Yang kedulunya 460 Disini 450 610 750 Ada Perbedaan Di Konsumsi Disini Ya Ini 160 Dibagi 120 Ini Maaf Ini 0,8 Ya Oke 0,8 0 ya Sorry Ini 0,8 0 Oke Terus Ini 610 610 Dikurangi 460 150 Bagi 200 Yang diperlukan 0,75 Jadi Semakin Kecil Ini 0,8 Sorry Ya Kalau ini MPC Perbedaan Juga Oke Kecondongan Mengkonsumsi Ciri-ciri MPC Apabila Delta YD Kurang Dari Delta C Maka MPC Lebih Besar Sama Dengan 1 Apabila Delta YD Sama Dengan Delta C Maka MPC Sama Dengan 1 Apabila Delta YD Lebih Besar Dari Delta C Maka MPC Kurang Dari Sama Dengan Satu Ciri-ciri APC YD Kurang Dari C Maka APC Lebih Besar Sama Dengan Satu Apabila YD Sama Dengan C Maka APC Sama Dengan Satu Apabila YD Lebih Besar Dari C maka PC sama dengan kurang sama dengan 1 oke berikutnya kecundungan menabung cara menabung atau cara menabung marginal marginal proponcite to shape adalah perbandingan antara pertambahan tabungan delta S dengan pertambahan pendapatan disposable delta Y sama seperti tadi kalau tadi delta C ini delta S perubahan tabungan perubahan pendapatan disposable begitu juga APS nya S per YD kalau tadi C per YD nah ini kesundungan menabung kesundungan menabung tabelnya seperti ini YD ada C ditambah S MPS dan APS kita melihatnya berarti YD dan S kalau tadi YD dan C nah ini 400 MPS ya kalau yang pertama MPS nya masih kosong 400 kurangi 200 200 nah ini caranya yang ini berarti negatif 50 ribu dikurangi negatif 100 ribu atau negatif 50 ribu ditambah 100 ribu sama dengan 50 ribu per 200 sama dengan 0,25 ini yang MPS nya tetap ini 0 0 dikurangi negatif 50 berarti 0 ditambah 50 ribu ya sama dengan 50 ribu 600 tetap ya dikurangi 400 berarti 200 tetap jadi 500 50 ribu per 200 ribu sama dengan 0,25 nah kalau ini MPS nya makin besar ya sama cara apa tadi caranya sama rumuhnya sama disini ada perbedaan yang baris kedua negatif 60 ribu berarti kan ditambah 100 ribu negatif 60 ribu dikurangi negatif 100 ribu atau negatif 60 ribu ditambah 100 ribu jadi 40 ribu per 200 ribu 0,2 ya berikutnya ini negatif 10 dikurangi negatif 60 berarti 50 ribu per 200 ribu 0,25 nah ini ciri-ciri MPS nya sama bila YD digital YD kurang delta S maka MPS kurang lebih sama dengan 1 sampai ciri-ciri APS jadi lebih besar dari S maka APS lebih besar sama dengan 1 ini ya hubungan hubungan APC MPS dan APC APS ini pembuktiannya ya delta YD sama dengan delta C plus delta S delta YD delta YD delta C dibagi delta YD semua kan delta YD dibagi delta YD kan 1 delta YD per delta delta C per delta YD MPC delta S per delta YD MPS jadi 1 sama dengan MPC plus MPS ya begitu juga yang ini ini hubungan MPC MPS dan APC APS ya ini ketika contoh yang pertama MPC atau APC ditambah MPS atau APS berarti kalau APC dengan APS MPC dengan MPS ketika MPS atau APS nya tetap nah ini kan tetap nah ya MPS nya yang tetap terus ini ketika MPS nya semakin tinggi ya oke seperti itu ya oke fungsi konsumsi dan tabungan ya konsumsi semua rumah tangga dalam perekonomian disebut konsumsi agregat tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian disebut tabungan agregat analisi hubungan antar konsumsi agregat dan tabungan agregat akan dijelaskan contoh sebagai berikut misal MPC nya sama dengan 0,75 pada saat Y itu pendapatan sama dengan 0 konsumsi agregatnya sebesar 90 misal nah ini ketika Y nya 0 C nya kan 90 jadi S nya negatif 90 karena tadi MPC nya MPC nya 0,75 0,75 ini ya berarti ketika Y nya 120 berarti ini 180 ya seperti itu itu berikutnya S nya 160 ya harus seimbang ya sama dengan C plus S gitu ya oke berikutnya ada fungsi konsumsi ya fungsi konsumsi adalah menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut persamaannya C itu sama dengan A plus B Y atau C sama dengan A plus B Y D keterangannya A ini konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0 ya B ini kecondongan konsumsi marginal atau MPC Y ini pendapatan nasional YD pendapatan disposable ya oke untuk fungsi tabungan berarti seperti ini rumusnya ya beda dengan tadi konsumsinya berarti S sama dengan negatif A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B kali Y atau S sama dengan negatif A plus dalam kurung 1 kurang B kali Y ya MPC ini berarti A nya itu tabungan rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0 B nya itu kesondongan menbung marginal atau MPS Y nya pendapatan nasional Y adalah pendapatan disposable berdasarkan pada tabel sebelumnya maka dapat diketahui fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y S sama dengan negatif 90 ditambah 0,25 Y ini faktor konsumsi ya patopan tentunya ada 7 tingkat pendapatan rumah tangga kekayaan yang telah terkumpul suku bunga sikap berhemat ada keadaan pada ekonomi yang ada distribusi pendapatan dan ketujuh tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi fungsi investasi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional bentuk fungsi yang pertama bentuk sejajar dengan sumpu datar ini menggunakan investasi otonom yang pembentukan modal tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional kalau ini bentuk naik ke atas ke sebelah kanan investasi mempengaruhi pendapatan nasional nah ini gambar yang bentuk sejajar dengan sumpu datar ini ya grafiknya kalau ini bentuk naik ke atas ke sebelah kanan ini gambarnya seperti ini grafik oke tukang-tukang yang menentukan ada enam tingkat keuntungan yang diharapkan ada suku bunga ada kondisi ekonomi di masa depan adanya kebaju teknologi di masa sekarang tingkat pendapatan nasional dan perubahannya ada enam keuntungan yang diperoleh di perusahaan nah kita akan fokus disini keseimbangan perekonomian negara rumusnya yaitu sama dengan konsumsi plus investasi atau juga investasi itu sama dengan tabungan oke yaitu pendapatan nasional c konsumsi investasi s tabungan untuk keseimbangan perekonomian negara ini terdapat tiga metode untuk penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang pertama menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat yang kedua ada menggunakan grafik yang menunjukkan A kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat dan B kesamaan antara investasi dan tabungan untuk cara ketiga menggunakan pendekatan aljabar oke satu persatu contoh ini ya ada MPC sebesar 0,75 konsumsi sebesar 90 investasi sebesar 120 ya oke disini pembahasannya cara yang pertama nah ini perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran agregat ya disini nah yang dilihat Y nya 0 terus konsumsinya 90 investasinya 120 A pengeluaran agregatnya 90 ditambah 120 210 pendapatannya 120 misal investasinya tetap ini ya disini investasinya tetap nah disini konsumsinya yang berubah pendapatannya juga berubah Y 120 pendapatan konsumsinya 180 ditambah investasi jadi 300 240 konsumsinya naik jadi 220 investasinya tetap 270 ditambah 120 sampai 360 berikutnya juga sampai 1200 konsumsinya 990 ditambah 120 sama dengan 990 ditambah 120 itu 1110 disini ada ekspansi seimbang dan kontraksi posisi ekspansi itu pendapatan nasional itu kurang dari pengeluaran agregat posisinya seperti itu seimbang jadi Y sama dengan AE jadinya seimbang kalau kontraksi ini posisi ketika pendapatan nasional lebih besar dari pengeluaran agregat oke metode kedua ya untuk metode kedua terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pertama pendekatan agregat pengeluaran agregat garis Y sama dengan AE memutuk sudut 45 derajat ya disini yang B fungsi C plus I itu memotong garis Y sama dengan AE fungsi C plus I di atas garis Y sama dengan AE ini berarti pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional ya produsen menambah jumlah produksi atau PN bertambah fungsi C plus I di bawah garis Y sama dengan AE pengeluaran agregat kurang dari pendapatan nasional atau produsen mengurangi jumlah produksi pendapatan nasional berkurang oke oke ini disini ya posisinya seperti ini disini E ini titik keseimbangan ya titik keseimbangan jadi kalau di atas E disini jadi pendapatan lebih besar dari pengeluaran agregat kalau di bawah E ini disini berarti pendapatan kurang dari pendapat pengeluaran agregat seperti itunya fungsi C plus I di atas garis pendapatan harusnya lebih kecil oke seperti itu kebalik ini jadi fungsi C plus di atas garis Y AE jadi kan garis Y ini oh iya ini kan di bawah ini ini kan di atas ini kan garis A Y AE kan ini ya kalau ini berarti di atas kan berarti ini di atas berarti tadi pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan kalau ini di bawah garis AE pengeluaran agregat kurang dari pendapatan nasional oke metode kedua ini dengan perdekatan suntikan bocoran yang pertama menunjukkan fungsi tabungan rumah tangga dan fungsi investasi para pengusaha B fungsi investasi ditujukan pada sumber tegak fungsi tabungan ditujukan pada garis miring dari sudut kiri bawah menuju kanan atas titik perpotongan garis fungsi investasi dan fungsi tabungan merupakan titik keseimbangan pendapatan nasional nah disini ya mengaparkan ini terus 20 ini investasi terus E ini titik keseimbangan ini tabungan disini fungsi tabungan B ini untuk metode ketiga pendekatan A menggunakan aljabar jadi diketahui C sama dengan 90 plus 0,75 Y I sama dengan 120 nah berarti Y sama dengan C plus I Y sama dengan C nya diganti jadi 90 ditambah 0,75 Y plus 120 plus I Y sama dengan dibuka kurungnya jadi 210 jadi 120 ditambah 90 ditambah 120 itu ke 210 ditambah 0,75 Y pindah ruas 0,75 Y ke kiri Y sama dengan 0,7 dikurangi Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 210 jadi 0,25 Y sama dengan 210 Y sama dengan 840 jadi ketika keseimbangan ketika Y sama dengan 140 cara yang kedua menggunakan S sama dengan I S berarti tadi negatif 90 ditambah 0,25 Y sama dengan 120 jadi 0,25 Y itu sama dengan negatif 90 pindah ruas ke kanan menjadi positif penjumlahan jadi 0,25 Y sama dengan 120 ditambah 90 0,25 Y sama dengan 210 atau Y sama dengan 210 dibagi 0,25 yaitu sama dengan 840 oke berikutnya ada multiplayer ya multiplayer ya nilai multiplayer menggambarkan perbandingan diantara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan di pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional rumusnya delta Y sama dengan 1 per 1 dikurangi MPC kali delta I atau delta Y sama dengan 1 per MPS kali delta I oke contoh MPC sebesar 0,75 Y sama dengan 90 plus 0,75 Y investasi atau YD gitu ya bisa mulai investasi sebesar 120 tambah investasi delta I itu sebesar 20 nah Y sama dengan C plus I oh ini C ya sorry ini C ya ini C ya oke Y sama dengan C plus I C nya diganti dengan 90 plus 9,75 Y ditambah 120 ditambah 20 120 itu investasi terus sempat investasi 20 nah Y sama dengan 90 ditambah 9,75 ditambah 140 kurungnya dibuka dan pindah ruas ke kiri dikurangi 0,75 Y sama dengan 90 ditambah 140 0,25 Y sama dengan 230 Y sama dengan 920 untuk multi flyer delta Y sama dengan 1 per 1 dikurangi MPC kali delta I delta Y sama dengan 1 per 1 dikurangi 0,75 dikali 20 jadi 4 kali 20 itu sama dengan 80 jadi 1 di bagian 0,25 kan 4 jadi 4 kali 20 sama dengan 80 simpulannya pendapatan nasional yang baru adalah Y1 sama dengan Y plus delta Y Y nya tadi ya 840 ya ditambah 80 delta Y ini ini kan yang tadi contoh di awal yang keseimbangan tadi pendapatan yang keseimbangan 840 ditambah 80 sama dengan 980 ternyata ini disini juga sama 920 oke baik sekian dan terima kasih apabila ada kekurangan dan mohon maaf ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati